Oke, halo semuanya. Selamat malam untuk teman-teman di kelas komunikasi data untuk malam. Nah, teman-teman saya mohon maaf sebelumnya karena hari ini kita harus belajar lagi secara asinkron. Jadi kita belajarnya nggak sinkron, maksudnya nggak bertemu secara langsung. Nah, melalui materi ini saya ingin menyampaikan tentang oscillayer. Jadi kita akan belajar tentang oscillayer, apa itu oscillayer, bagaimana cara kerja oscillayer. Kemudian nanti juga itu akan membahas tentang perbedaan oscillayer dengan layer yang kemarin kita pelajari, yaitu TCPIP. Nah, sebelumnya oscillayer ini itu kalau bisa kita katakan, dia memiliki sistem kerja atau mekanisme kerja yang sama banget dengan yang disebut dengan TCPIP. Nah, perbedaannya nanti akan kita pelajarin gitu ya. Jadi apa aja bedanya terlepas dari mereka memiliki kesamaan. Gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mohon maaf juga karena mungkin beberapa minggu ini saya nggak bisa ngajar secara sinkron ya teman-teman. Karena ada beberapa kesibukan. Nah, sekarang saya coba untuk belajar secara asinkron juga, tapi dengan menggunakan video. Nah, semoga ini bisa lebih bermanfaat buat teman-teman. Untuk outline-nya yang kita akan pelajarin hari ini, ada kurang lebih tiga hal besar gitu ya. Yang pertama itu tentang apa itu oscillayer teman-teman. Kemudian yang kedua itu tentang lapisan yang ada di dalam oscillayer itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah tentang perbedaan antara oscillayer dengan TCPIP. Oscillayer ini yang baru kita pelajarin sekarang, dan TCPIP ini yang udah kita pelajarin dari sebelum UTS kemarin. Nah, kayak gitu. Kita langsung-langsung aja. Yang pertama itu adalah bagian dari apa itu oscillayer. Nah, oscillayer ini kalau kita bisa bilang bahwa dia itu sebenarnya ya singkatan ya. Singkatan dari Open System Interconnection. Nah, ini teman-teman. Ada Open System dan Interconnection. Nah, dari kata-katanya nih kalau kita pecah gitu ya secara harfiah gitu. Open System Interconnection berarti dia itu memiliki, merupakan sebuah sistem gitu ya, yang sifatnya itu terbuka, bisa digunakan siapa aja, yang mengikat, interkoneksi maksudnya, yang mengikat bagaimana caranya kita melakukan koneksi atau komunikasi dalam hal data. Gitu teman-teman. Jadi Open System Interconnection. Nah, oscillayer ini, dia pertama kali dibuat oleh yang namanya ISO atau International Organization for Standardization. Jadi ada satu lembaga internasional yang meng-create oscillayer ini yang nanti mereka juga menetapkan bahwa jika kalian membuat komunikasi data, mengaculah pada oscillayer. Kurang lebih kayak gitu tuh katanya, kalau badan standarisasi internasional. Nah, kemudian ISO ini, dia sebenarnya membuat oscillayer ini untuk, ya itu tadi, mengatasi dan melakukan manajemen gitu ya, tentang bagaimana data itu seharusnya dikirimkan. Bagaimana prosesnya harusnya melewati satu tempat, kemudian masuk ke tempat lain, kemudian akhirnya sampai di penerima. Itu yang disampaikan di oscillayer. Nah, di sini, di bagian keempat, teman-teman, mungkin teman-teman akan melihat yang disebut dengan reference model. Nah, reference model ini apa? Reference model ini adalah model referensi, kan ya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yap, memang benar teman-teman. Dia adalah model referensi. Nah, yang mana model referensi ini kita gunakan untuk komunikasi data. Nah, yang menggunakan ini bukanlah kita, tapi adalah model lainnya, yaitu TCPIP. Nah, di sini mungkin sudah mulai dapat nih. Maksudnya, TCPIP itu kemarin ternyata menggunakan konsep yang sama dengan oscillayer ini. Karena oscillayer ini, dia adalah reference model, atau model referensinya. Misalkan kayak gini deh, kalau kita berbicara tentang cara kita menaiki motor, mengendarai motor, sepeda motor gitu ya, mungkin aturannya yang tak kem, yang ada di undang-undang atau apapun itu peraturan, bahwasannya kita kalau naik motor itu harus pakai helm. Kemudian kita harus pakai sarung tangan, misalnya. Katanya kalian mungkin pakai jaket. Nah, itu misalkan. Kemudian nanti pada saat implementasinya, mereka pada saat kita implementasi, kalau kita nggak pakai helm, itu berarti kita tidak memenuhi nih standar-standarnya gitu. Jadi paling nggak kita harus pakai helm. Entah helmnya itu apa bentuknya, asalkan dia SNI gitu misalkan. Kemudian yang kedua, kita pakai sarung tangan, entah sarung tangan apapun itu boleh. Yang tiga, kalau kita pakai jaket, jaket apapun itu, asalkan kalian pakai jaket. Nah, kurang lebih OC ini dengan TCPIP juga seperti itu hubungannya. OC ini dia sebagai referensinya, kemudian TCPIP ini mengikuti itu. Itu ya, teman-teman. Kurang lebih awalnya kayak gitu. Nanti akan saya ceritakan lebih lanjut. Kemudian, dia ini, OC layer ini, dia memiliki sifat open kan ya, tadi di atas yang sini teman-teman. Sehingga dia memiliki nilai kompatibilitas atau bisa digunakan di berbagai device. Sama juga kan ya, dengan TCPIP itu bisa dipakai di mana-mana saja. Itu kan ya, kalau TCPIP bisa dipakai di komputer, HP, smartwatch, dan lain-lain, nah, OC layer ini juga seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dasar-dasar dari OC terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, OC layer ini, dia terdiri dari tujuh layer. Ingat ya, dia ada tujuh layer nih. Jadi, layer-layernya itu, kalau kemarin di TCPIP kan cuma ada empat kan ya. Empat, kalau sekarang di OC layer, ada tujuh. Nah, kalau ada yang ingat empat itu apa, mungkin sudah bisa bayangin-bayangin dari sekarang. Yang pertama itu, yang paling atas itu ada A. A itu untuk application. Terus yang kedua itu, kalau di bagian TCPIP ada T. Apa itu T? T itu untuk transport. Kemudian di bawahnya itu ada I, atau bisa dibilang N juga, internet atau network bisa kita bilang ya. Dan yang terakhir, yang paling bawah itu adalah physical. Itu pada TCPIP. Nah, kalau kita berbicara tentang OC layer, berbeda teman-teman. Ada tujuh kan ya. Apa aja tujuhnya itu, nanti kita akan pelajari. Nah, gitu. Nah, di sini OC layer itu dibagi jadi tujuh. Dan pembagiannya tersebut, itu ada juga yang namanya upper layer dan lower layer. Nah, gitu. Ada layer atasnya, ada layer bawahnya. Kurang lebih kayak gitu tuh. Nah, di sini, layer atasnya itu, fungsinya, atau bisa kita bilang, tugasnya gitu ya. Dia itu sebenarnya bertugas untuk melakukan handling terhadap input yang diberikan oleh si user. Jadi, dia itu fokus ke usernya. Kita bisa bilang secara umum, dia fokus ke usernya. Apa yang diketikin si user, apa yang mau dikirim si user, itu di handle oleh upper layer-nya. Gitu, teman-teman. Kemudian, ada juga nih, lower layer. Nah, kalau tadi upper layer itu fokus ke user, kalau lower layer ini fokus tentang pengiriman datanya, biar dari si user, ini bisa sampai di user lainnya. Nah, itu fungsi dari si lower layer untuk flow komunikasi datanya. Nah, yang perlu diingat juga, teman-teman, bahwasannya, kalau dia ini ada tujuh layer, gitu ya, sehingga prosesnya itu memang harus melewati ketujuh-tujuhnya, teman-teman. Gitu ya. Mentang-mentang, kalau TCP kan ada empat, jadi paling nggak kita bisa lewati empat doang, kan ya kali? Nggak seperti itu sistemnya. Jadi, OC layer ini, dia itu harus melewati keseluruhan layernya. Kalau ada tujuh layer, yaudah, prosesnya akan menjadi tujuh kali. Layar satu, layar dua, layar tiga, layar empat, dan seterusnya. Harus dilewati masing-masing dulu. Kalau TCP, karena ada empat, yaudah, dia hanya melewati empat layer itu saja. Nah, kurang lebih gitu, teman-teman. Ini tentang OC layer lagi. Kemudian, ini adalah layernya. Yang pertama, itu ada application. Ini ya. Yang kedua ada presentation, selanjutnya session, transport, network, data link, dan physical. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah mulai tahu ya, kira-kira apa sih perbedaannya gitu ya, dengan layer-layer yang ada di TCP IP. Kalau di layer yang ada, di bagian OC layer ini gitu ya, ya itu ada yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya ini di sini. Presentation ini berbeda. Nggak ada. Session ini berbeda. Nggak ada. Dan yang terakhir, data link. Nggak ada. Pada saat kita berbicara OC layer. Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara TCP IP, kan cuma ada empat ini kan. Yang ini, terus kemudian ada transport, ada network, atau internet, kemudian ada physical. Gitu ya. Jadi, yang X ini, tandanya ini, yang hanya ada di TCP IP, kemudian yang centang ini, ada di OC layer. Gitu, teman-teman. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Cintang ini semuanya di OC layer, lalu X, dia cuma ada di TCP IP aja. Nah, kemudian, sebenarnya, kalau kita ingin melakukan penghafalan terhadap ini, biasanya cenderung sulit, teman-teman. Jadi, paling tidak ada satu kata nih, satu kalimat, bisa dibilang ya, yang memudahkan kita lah, intinya, untuk melakukan penghafalan terhadap layer-layernya ini. Dan di atas sampai paling bawah. Yang pertama itu ada, all, kemudian people seem to need data processing. Nah, jadi diambil depan-depannya, yang warna-warna merah ini. Jadi, A untuk application, B untuk presentation, dan seterusnya, hingga P sampai physical. Jadi, all people seem to need data processing, all people seem to need data processing. Udah, kalau itu teman-teman udah ingat, pasti nanti teman-teman bisa menghafal gitu ya. Application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, kita akan cek nih teman-teman, satu per satu, apa namanya, tentang perlayernya. Layar application untuk apa, presentation untuk apa, session untuk apa, dan seterusnya. Nah, di sini saya sebenarnya punya video, teman-teman, jadi nanti teman-teman, sebelum melanjutkan gitu ya, mendengarkan video dari saya ini gitu ya, nah tolong teman-teman nanti, tonton dulu video yang ini gitu ya, sehingga nanti pada saat penjelasan berikutnya, nyambung, paling tidak ada sedikit pemahaman lah, dari video ini. Karena video ini tuh juga menjabarkan, setidaknya sedikit tentang osi-layer. Jadi apa, kenapa kita harus belajar osi-layer, apa aja di dalamnya, dan perlayer itu ngapain, itu dijelaskan di video ini. Gitu ya, ditonton, ada subtitlenya kok, bahasa Inggris, dan bisa juga kayaknya dirubah ke bahasa Indonesia. Gitu ya, diaktifin aja subtitlenya. Nah, kalau teman-teman udah nonton video itu, selanjutnya, kita masuk ke dalam layernya masing-masing. Gitu ya, dari osi-layer. Layer yang paling atas itu adalah layer application. Kan ya teman-teman ya, layer application itu adalah layer yang bagian paling atas, yang mana, layer ini itu sebenarnya dia menyediakan sebuah layanan, atau service. Gitu ya teman-teman, layanan atau service, yang disajikan ke siapa? Layanan atau service-nya disajikan kepada si user. Gitu. Sehingga, layer application ini sebenarnya dia bertanggung jawab atas pertukaran data yang terjadi antara program dengan si usernya. Gitu ya. Jadi, apa yang kita lihat ya sekarang, misalkan, kalian buka browser, kemudian kalian ketikin tuh, google.com. Nah, itu adalah salah satu contoh dari layer application. Web browser yang kalian pakai itu adalah komputer program, dan inputan yang kalian kasih itu, google.com itu tadi adalah inputan dari user. Sehingga yang bertanggung jawab itu adalah si layer application. Untuk menerjemahkan antinya. Oh, yang diminta oleh si user ini adalah google.com gitu. Sehingga nanti programnya bisa berkontenasi, habis itu nanti bisa di-convert, atau digabungkan menjadi satu, sehingga terbentuklah sebuah data. Gitu. Nah, ada banyak protokol yang mau terjadi sebelumnya teman-teman. Misalkan, yang pertama itu ada HTTP, kemudian ada juga FTP, ada SMTP, dan lain-lainnya. HTTP ini, sorry, seperti yang kemarin kita pelajari adalah untuk melakukan transfer data melalui web server, atau sebagai website. Nah, cara sederhananya, atau cara gampangnya, kita untuk mengetahui itu adalah yang memang dengan menggunakan protokol HTTP, atau dengan menggunakan website. Kayak tadi contoh saya ya. Kita buka web browser, kita ketik aja www.google.com, kita enter, kemudian protokol yang dipakai otomatis adalah HTTP, atau HTTPS, kalau site-nya lebih secure, atau aman, gitu ya. Dan, tipe data di application ini adalah data. Sekali lagi teman-teman, diingetan. Atau bisa dibilang tipe ini mirip dengan PD, atau paket data unit. Nah, gitu ya. Itu untuk application. Kemudian, berikutnya, setelah layer application, itu di bawahnya, itu kan adalah gitu ya. Layernya, lamanya layer presentation. Nah, layer presentation ini, dia sebenarnya berfungsi, atau bertugas untuk melakukan konversi data. Konversi data ini maksudnya apa, Pak? Nah, konversi data ini maksudnya seperti ini. Misalkan tadi di layer application, teman-teman itu sudah melakukan input. www.google.com, gitu ya. Nah, si program ini ya, nangkepnya adalah sama, www.google.com, gitu ya, di application. Tapi nanti setelah di-offer ke bagian presentation, gitu ya, data yang tadi ada di application, di-offer ke arah presentation. Nah, datanya itu nanti di-convert, teman-teman. Yang mau convert adalah si layer presentation ini. Nah, konversinya sekarang tergantung. Kalau dia bentuknya text, atau dia dokumen, akan di-convert ke dalam bentuk asci namanya. Ini ada nih, kayak simbol-simbol gitu, angka binar, dan lain-lain, ada di asci. Kemudian, kalau gambar, misalkan bentuknya adalah GIF, atau nanti dia di-convert menjadi sebuah pixel, dan lain-lain. Selain dapat melakukan konversi, di sini juga tidak bisa dilakukan enkripsi dan dekripsi, teman-teman. Jadi, sembari dia meng-conversi file tersebut, file tersebut juga diamankan. Nah, ini fungsi dari layer presentation. Dengan tipe data, atau PDU, adalah tetap data, teman-teman. Tadi di application itu data, masuk ke sini, di-presentation, di-conversi, dan diamankan, dia bentuk tetap data. Selanjutnya, adalah bagian dari layer session, atau layer ketiga dari atas. Ini juga masih masuk ke dalam, apa namanya, lower layer-nya, teman-teman. Jadi, session ini sebenarnya, dia itu berfungsi untuk melakukan pembentukan koneksi. Oke, ini yang perlu diingat, teman-teman. Session melakukan tugas untuk pembentukan koneksi. Kapan saja seseorang ini, atau kapan saja program ini dapat mengirimkan datanya. Itu diatur oleh session. Jadi, dia itu bertanggung jawab sepenuhnya, terhadap koneksi yang terbentuk. Dia meng-create, dia melakukan maintenance, dan dia menghancurkan koneksi yang terbentuk, kalau transfer data itu sudah selesai. Nah, ini mirip nih, dengan TCP IP kemarin. Kalau kemarin di TCP IP kan, karena dia digabung gitu ya, digabung, sehingga pembentukan koneksinya itu yaudah, ada di bagian transportnya. Kan kayak gitu ya, di application itu gak ada apa-apanya. Kemarin di TCP IP. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian, tipe datanya tadi, kalau dari application itu data, kemudian di presentation itu data, dan sekarang di session pun, juga masih data teman-teman. Tapi sekarang mereka sudah punya banyak, datanya sudah dikonversi, kemudian, kita sudah tahu kapan bisa ngirimnya, karena dibantu oleh si layer session ini. Kita sudah tahu kapan bisa ngirimnya. Berikutnya, kalau kita sudah tahu kapan bisa ngirimnya, yang selanjutnya dilakukan adalah masuk ke bagian layer transport. Nah, di layer transport ini, nanti dia itu data yang tadi dikirimkan dari bagian session, itu akan dipecah. Biasa ya teman-teman ya, dipecah menjadi bagian yang disebut dengan segmen. Sehingga paket data unitnya di sini, atau tipenya itu adalah segmen. Nah, di bagian transport ini, karena tadi koneksinya itu sudah dibentukin ya, sudah dibuat, create sama di bagian session, sehingga di bagian transport ini, ya tugasnya adalah untuk melakukan transmisi saja. Oh, kamu boleh ngirim sekarang gitu, misalkan si session, waktunya sekarang, terus jalurnya, nanti tanyakan sebagian network gitu misalkan. Oke, yaudah transportnya bisa ngirimin sekarang, dikirimin lagi langsung ke bagian layer bawahnya lagi. Nah, si transport ini, nanti juga akan memiliki tanggung jawab teman-teman. Sama kayak kemarin intinya, dia bertanggung jawab untuk melakukan transmisi dan retransmisi. Yang mana kalau retransmisi ini dilakukan pada saat data itu tidak sampai penerima. Ya kan ya? Kayak kemarin tuh. Miring. Kemudian selanjutnya adalah network. Nah, di network ini kembali lagi teman-teman, dia itu bertanggung jawab terhadap network addressing, atau pengalamatan. Jadi, di mana sih lokasi ini sekarang penerimanya? Oke, itu yang dilakukan. Jadi, kurang lebih seperti itulah proses komunikasi datanya. Nah, kemudian, untuk melakukan define terhadap routine-nya, gitu kan ya, sehingga nanti dia tahu nih, lokasi ini kita harus melewati jalur A, kemudian masuk ke jalur B, masuk ke jalur C, dan akhirnya sampai di tempat tujuan. Kurang lebih kayak gitu. Network ini sendiri, juga dia melakukan maintenance teman-teman terhadap antrian. Karena tadi si session udah ngasih tahu kan, kamu bisa ngirimnya sekarang nih. Oh yaudah, berarti dimasukin ke bagian transport, si transport ini mecah data, pecahan-pecahan tersebut dikirimin lah ke network. Nah, karena ada banyak pecahan gitu ya, otomatis misalkan ada 10 pecahan yang berjejer, otomatis satunya dikirim dulu, kemudian duanya dikirim dulu. Kan ada anterian di belakangnya, sampai 10. Satu dikirim, dua dikirim, tiga dikirim. Nah, sampai 10 nih teman-teman. Sekirim, akhirnya selesai. Kalau pengiriman itu gagal, nanti yang bekerja lagi sih transport. Oh, ini gagal bro. Dikirimin lah. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Di sini, tipe data-nya adalah paket. Atau paket data unitnya itu adalah paket itu sendiri. Yang mana, itu sudah berisi banyak banget nih, berarti dari awal. Udah dikonversi, terus udah diamanin, kemudian udah isi koneksinya juga, kemudian udah isi juga apa namanya, jalurnya yang tahan di network. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke bagian data link. Nah, di data link tadi, paket-paket itu tuh sebelumnya dipecah lagi teman-teman, menjadi sebuah frame. Nah, di dalam frame ini masing-masing, nanti akan dikasih nih. Yang dikasih itu ada yang namanya MAC address, gitu teman-teman ya, dan otomatis yang tadi juga di awal, IP address. MAC address ini, yang dikasih adalah MAC address pengirim, dan MAC address-nya akan nerima. Gitu. Sehingga nanti tahu nih, oh yang ngirim pesan ini tuh benar nggak dia ya? Oh, kalau kita cek dulu MAC address-nya. Oh, ternyata MAC address-nya sama nih. Oh, yaudah, berarti dia yang benar ngirim pesan. Nah, kurang lebih seperti itu fungsinya di bagian data link. Jadi, dia mengkonversi paket yang tadi, kemudian ditambahin MAC address, kemudian MAC address-nya itu sudah ditambahkan, masuklah lagi ke layar bawahnya, yang disebut dengan physical. Nah, layar physical ini, karena tadi itu udah lengkap banget, kan ya? Informasi di awal, misalkan user ngikutin google.com, enter, kemudian dikonversi menjadi bentuk asci, kemudian bentuk tersebut lagi di-enkripsi, kemudian dikasih tahu kapan harus ngirim, kemudian dipecah lagi di bagian transport, kemudian setelah di bagian transport dipecah menjadi segmen, segmen tersebut dikirim ke bagian network, di bagian network itu dirubah menjadi paket, paket-paket tersebut itu nanti udah isi yang namanya IP address, kemana jalurnya, dan lain-lain lain, kemudian dimasukin lagi atau dipindahkan lagi ke bagian layer data link, data link tersebut nanti mengkonversi beberapa paket menjadi sebuah frame, framenya nanti itu dikasih make address, make addressnya itu kalau sudah dikasih, pindahlah lagi framenya itu ke dalam layer physical, masuklah di sini. Frame tersebut lagi-lagi teman-teman dikonversi nih menjadi yang namanya bit. Nah, bit ini sendiri, dia itu di-transfer menggunakan media transmisi, kan ya? Bisa itu menggunakan wireless, bisa itu menggunakan wired. Nah, intinya physical ini dia fungsinya itu hanya melakukan fungsi transfer dan memaintain atau make sure bahwa dia itu sedang terkoneksi ke internet. Nah, itu tugasnya dari physical layer ini. Nah, kurang lebih gitu. Jadi, ada tujuh ya teman-teman ya. Application. Terus ada apa? Presentation. Terus, session. Terus, transport. Habis itu, network. Habis itu, data link. Habis itu, physical. Nah, kurang lebih, ada tujuh teman-teman. Itu yang harus teman-teman ingin. All people seem to need data processing. Nah, kurang lebih gitu. Nah, rangkumannya adalah seperti ini. Jadi, ada tujuh. All people seem to need data processing. Yang mana nanti disini akan menyampakan bahwa setiap layer ini ada protokol yang bekerja di sana. Kemudian, apa aja sih, apa namanya, kemungkinan alat-alatnya yang bisa digunakan di situ. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, berikutnya, yang perlu kita ketahui juga bersama adalah kayak gini. Setiap dia melewati layer, gitu kan, teman-teman ya, karena dia ada tujuh layer. Nah, karena dia, setiap dia melewati layer, gitu ya, pengiriman data itu melewati satu layer, masuk ke layer lainnya, gitu ya. Pada setiap melewati layer, data tersebut, atau pesan yang dikirimkan oleh user ini, akan mendapatkan satu header tambahan, teman-teman. Atau bisa kita bilang, ya, pasarnya kayak stempel lah. Stempel ini yang nanti akan memastikan bahwasannya, penerima ini, dia datanya sudah melewati proses yang benar, kayak gitu deh. Misalkan ini awalnya ada data nih. Oke, data ini yang di-inputkan si user. Gitu ya. Masuk ke bagian layer application. Oke, padahal masuk ke sini, ditambahinlah header-nya si application. Jadinya AH, kemudian ada data di belakangnya. Kemudian kalau sudah begitu, otomatis kan di-transfer lagi dong ke bawahnya ya. Ditambahin lagi nih, headernya sama si presentation. Sehingga hasilnya pH, kemudian ada AH untuk application-nya, dan yang kaya ada datanya. Kurang lebih berlangsung seperti itu terus, masuk satu layer, ditambahin header, masuk satu layer, ditambahin header, masuk satu layer, ditambahin header. Nah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Sehingga di sini nanti ada, akhirnya berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam layer, teman-teman. Enam header, sorry. Enam header. Physical ini kita nggak usah tambahin header-nya lagi. Karena dia memang udah ngirim aja tugasnya gitu ya. Nggak ada nambah data apapun. Dikirim, dikirim, dikirim. Selesai. Hal yang sama juga terjadi nanti pada saat kita berbicara di sisi penerima. Nah, kalau tadi di sisi pengirim, jadi ditambahin header, ditambahin header lagi, ditambahin header lagi gitu ya. Kalau di sisi pengirim, yaudah. Prosesnya adalah kebalikannya. Berarti dikurangin satu header, dikurangin satu header, dikurangin satu header, dikurangin satu header. Hingga sampai akhirnya dia akan mendapatkan ini, datanya sendiri. Secara utuh. Nah, kurang lebih seperti itu tuh. Proses dari PDU-nya. Jadi ada header yang namanya yang harus kita penuhi untuk memastikan bahwa dia itu sudah melewati proses yang sesuai. Nah, kayak gitu, teman-teman. Lalu, mungkin sekarang akan bertanya nih, terus apa perbedaan nih, Pak? Kalau sama aja, kan dia cuma mecah data, kemudian datanya itu dikasih alamat, terus dikirim habis itu. Gitu kan, Pak? Ya, memang hanya seperti itu sebenarnya, teman-teman. Nah, kembali lagi di sini. Konsepnya memang hanya seperti itu pada saat kita melakukan komunikasi data. Datanya itu dipecah, sederhana gitu. Kemudian datanya itu dikasih alamat masing-masing, dikirimnya kemana, lewatnya luar apa, habis itu dikirim. Kalau ada data yang hilang, dikirim ulang. Sampai datanya itu benar-benar terkirim semuanya. Nah, gitu. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya secara mendasar, kita mungkin bisa langsung lihat ya. Kalau di OC model itu, atau OC layer itu, ada 7, dan di bagian TCP IP itu ada 4 layer-nya ya. 7 layer dengan 4 layer. Berbeda tentunya. Kemudian yang kedua, yang tadi sempat banget saya jelasin di awal itu adalah tentang reference model. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bersama adalah pada saat saya kemarin jelasin pada saat awal banget, itu tentang komunikasi data atau jaringan komputer ditemukan pertama kali, itu menceritakan bahwa TCP IP lah yang ditemukan pertama teman-teman. Untuk mengatasi pengalamatan. Karena ada banyaknya komputer, biar gampang ngealamatinnya, mereka akhirnya ngasih TCP IP. Komputer ini alamatnya sekian nih, komputer ini alamatnya sekian, biar komunikasi datanya bisa lancar. Biar nggak bingung juga kan ya, komputer ini mana sih alamatnya, di mana sih gitu kan. Kalau dengan menggunakan TCP IP pada saat itu, dia sudah bisa menentukan, oh komputer ini lokasinya di sini, komputer ini lokasinya di situ, nah kurang lebih kayak gitu. Sehingga dapat kita katakan bahwa yang lebih pertama di-create sebenarnya atau dibuat sebenarnya itu adalah TCP IP teman-teman. Oke, yang lebih pertama dibuat itu adalah TCP IP. Namun, si ISO ini, international standard untuk international standard for standard itu ya, sebenarnya, dia itu ingin membuat suatu sistem atau suatu standar yang memastikan bahwa komunikasi data itu harus berlangsung seperti ini, 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 ini. nah, ini, ini, ini yang tadi itu, dia mengacu lagi nih, kembali kepada model TCP IP. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sehingga bisa kita bilang bahwa TCP IP ini adalah ya konsep yang terjadi di lapangan saat itu. Namun, OC layer ini atau OC model ini merupakan konsep yang bisa kita bilang perfect lah pada umumnya, tapi tidak kita implementasikan di dunia nyata. oke, jadi pada saat ini kalau teman-teman menggunakan komputer, laptop, atau apapun itu, itu adalah menggunakan bantuan dari model TCP IP. Karena semua perangkat teman-teman itu menggunakan model TCP IP, baik router teman-teman yang ada di rumah, modemnya, ataupun misalkan ada yang di rumah pakai server, gitu ya, semuanya itu menggunakan TCP IP sampai sekarang untuk proses komunikasi datanya. sehingga diperjelas bahwa TCP IP ini dibentuk terlebih dahulu, kemudian untuk menyempurnakannya dan untuk membuat standar tentang komunikasi data, akhirnya ISO, International Standard for Organization itu membuat nih, apa namanya, OC layer ini untuk memastikan bahwa nanti kalau ada yang membuat lagi, harus melewati jalur ini, harus mengikuti OC layer ini. Nah, gitu teman-teman. Kemudian apa, Pak? Kelebihannya kita belajar TCP IP, terus ada kita belajar OC juga, kan kayak gitu ya. Nah, nanti sebenarnya kalau kita berbicara secara gamblang, bisa dibilang, OC model ini itu nanti akan berpengaruh pada saat kita melakukan troubleshooting. Nah, mungkin nanti teman-teman sudah sempat nonton di video tadi ya, yang mana menceritakan bahwa kalau kita ada kerusakan misalkan di jaringan atau misalkan di komunikasi data. Ini usernya berhasil nginput kok, tapi kok gak kekirim-kirim ya? Nah, itu nanti akan dicek sesuatu kan ya. Apakah nanti dari programnya memang error, application-nya, apa yang apa. Ini semuanya udah kekirim nih, tapi kok gak sampai ya di penerima, gitu misalkan. Oh, mungkin nanti routernya nih, kalau routernya itu kita cek lagi dulu dari layar berapa. Oh, layarnya di route itu ada di bagian network. Oke, dari network lah yang akan di-trace nanti. Tuh, sehingga nanti ketahuan error-nya itu di bagian mana. Nah, itu fungsinya dari OC model. Jadi, dia hanya dijadikan sebagai referensi saja. Gitu, teman-teman. Kemudian, berikutnya adalah tentang perbedaannya, gitu ya. Tadi udah sempat saya sampaikan, 7 layer dengan 4 layer. Of course, dia beda kan ya. Kemudian, struktural konsepnya, kalau kita menggunakan DCPIP, otomatis dia akan lebih murah. Pasti akan lebih murah, teman-teman, karena dia lebih simpel. Sudah 4 layer doang kan ya. Jadi, satu layer itu fungsinya ya komplek memang, tapi akan lebih cepat juga dan lebih simpel. Kemudian, ini perbedaan lainnya. Pada saat kita berbicara tentang OC model, kalau kita ingin implementasikan itu, itu akan menjadi sangat complicated, teman-teman. Complicated-nya apa? Karena, kita bisa bilang, tadi kan saya jabarkan bahwa semua perangkat yang kita gunakan menggunakan TCPIP model. Kalau kita tiba-tiba merubahnya menjadi OC model atau model lainnya, bayangkan, semua perangkat di dunia ini harus dirubah, teman-teman. Bisa dibilang bahwa internet akan mati untuk beberapa saat. Ini yang akan menyulitkan kita untuk melakukan hal tersebut. Implementasinya sulit kalau kita berbicara tentang OC layer. Tapi kalau TCPIP, sangat mudah. ini adalah perbedaannya, teman-teman, kurang lebih. Jadi, ini OC model ini di-develop oleh ISO. Kemudian, TCPIP ini oleh ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Jadi, itu yang mendevelopnya. Kemudian, ini, di sini, dia itu dibentuk terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, TCPIP ini yang menjadi pelopornya, kemudian harus itu baru di-develop dan disempurnakan oleh si OC model. Nah, ini ya, it's defined before the advent of the internet. Jadi, sebelum ada internet itu, dia hanya masih jaringan komputer ya, bentuknya lokal, satu gedung gitu, karena ada banyak ya dikasih TCPIP sama dia. Kemudian, habis itu, berkembang, 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 ada internet, kemudian, oh, kita perlu standarin gitu kata si ISO kan. Oh, yaudah, dia standarin dengan membuat OC layer model tadi itu. Makanya, dia ini buat setelah internet itu ada. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman, penjabaran untuk kelas hari ini. Intinya, di sini adalah OC model dan TCPIP model itu sebenarnya adalah model untuk lakukan komunikasi data. Yang berbeda sekarang itu adalah di sini. TCPIP model itu adalah model yang kita gunakan saat ini di dunia nyata. kemudian, TCPIP ini juga dia menggunakan referensi dari OC model. Karena TCPIP ini ada terlebih dahulu, kemudian si OC model ini dia melakukan pengembangan-pengembangan. Pengembangan-pengembangan, sehingga disebutlah suatu konsep baru atau model baru disebutnya OC. Nah, selain perbedaan itu, tadi, selain perbedaan referensi dan lain-lain, layer di bagian OC ini ada tujuh layer, tujuh lapis, all people seem need to data processing. Kemudian, ada juga di bagian TCPIP, itu ada empat layer. Jadi, kalau di bagian OC layer itu dia pakai application, presentation, session, transport, network, data link, kemudian baru masuk ke physical. Tapi, kalau kita berbicara tentang TCPIP, yaudah, cuma empat doang. Application, transport, network, dan yang terakhir adalah physical. Nah, itu perbedaannya. Jadi, hanya dari layer, kemudian dari konsep yang mana dipakai dan yang mana dijadikan acuan untuk melakukan troubleshooting. Oke, saya rasa sekian, teman-teman. Kalau memang nanti teman-teman ada pertanyaan, saya persilahkan untuk bertanya. Melalui WhatsApp boleh atau melalui chat personal juga boleh. Sekali lagi, saya mohon maaf karena tidak bisa menemani teman-teman di malam hari ini. Teman-teman harus belajar dan menonton video ini dan kurang interaksi antara kita. Tapi kembali lagi tadi, kalau misalkan teman-teman memang mau melakukan atau mengajukan pertanyaan, yaudah, ditanyakan saja ke saya. Gak apa-apa kok. Entah hal apapun itu, saya persilahkan. Gak harus yang kompleks. Gak. At least nanti teman-teman akan paham perbedaannya antara OC layer dan TCPIP ini. Gitu. Oke, sebelum saya tutup, satu lagi untuk minggu depan teman-teman, minggu depan ini kita akan melakukan praktek. Nah, praktek ini otomatis kita harus ketemu atau tatap muka teman-teman. Prakteknya inilah tentang menggunakan Cisco Packet Tracer. Bisa teman-teman ya? Jadi nanti teman-teman mungkin bisa mendownload yang namanya Cisco Packet Tracer. Nah, kurang lebih dia itu bentuknya seperti ini. Cisco Packet Tracer. Download ini ya. Ketik aja gitu seperti itu di Google teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan banyak hasil. Cari aja hasil yang nomor 2 ini teman-teman. Download Packet Tracer 731 untuk semua versi. Kemudian ambil nih sesuai dengan versi operating system teman-teman masing-masing. Nah, saya harapkan nanti sih sebenarnya semua orang bisa mengikuti ini dengan apa namanya menggunakan komputer masing-masing atau laptop masing-masing. Karena nanti kita akan belajar tentang bagaimana komunikasi data itu berlangsung di sini. Ini nanti kayak kita bisa membuat suatu komputer terus ada suatu server gitu ya atau bisa dibilang web server tempat nyimpan web nanti si komputer ini bisa nge-request ke web server teman-teman. Nah, proses itu kan juga komunikasi data tuh. jadi apa aja yang terjadi di dalamnya itu yang perlu kita ketahui. Jadi, sekali lagi kalau di-install pakai tracernya. Versinya kalau bisa ya versi terbaru ya gunakan versi 731. Oke, saya rasa sekian teman-teman untuk hari ini dan malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan tolong di-install pakai tracernya. Selamat belajar dan selamat malam. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.